Pemirsa lebih dari seribu warga perumahan Priuk Damai, Kota Tangerang ini berada di pengungsian darurat lantaran rumah mereka masih terendam banjir setinggi atap rumah. Ya, hingga kini ratusan rumah warga sulit diakses, memaksa warga yang bertahan untuk pindah ke lokasi pengungsian. Seperti inilah kondisi perumahan Priuk Damai, Tangerang di saat sebagian wilayah lainnya di Kota Penyangga, Jakarta itu sudah mulai surut. Banjir setinggi 3 meter masih merendam ratusan rumah. Petugas penanggulangan bencana setempat terus menyisir kawasan permukiman di atas perahu karet untuk memenuhi permintaan evakuasi warga. Ya, sejak air mulai menggenangi perum Priuk, sejumlah warga memilih bertahan di rumahnya. Namun setelah berhari-hari, banjir tak kunjung surut. Warga pun meminta bantuan untuk segera dievakuasi. Kenapa bertahan di rumah, Pak? Kenapa ya? Kan soalnya pesiskan nggak sempat. Nggak sempat fungsi? Iya. Berapa hari tinggal di rumah, Pak? Dari-hari apa banjir, Pak? Hari Sabtu. Dari Sabtu. Hari ini, Pak. Sementara itu melihat tingginya banjir yang tak kunjung surut, pemerintah kota Tangerang mengaku sudah tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegahnya dan menyerahkannya kepada pemerintah provinsi dan pusat. Banjir tahun ini di Priuk ini jauh lebih hebat. Yang wilayah timur sekarang lebih cepat, yang wilayah ini justru lebih tinggi. Ini nggak pernah nih banjir sumur umur. Saya di pemerintahan sampai ke RW9. Nggak pernah. Baru ini. Jadi makanya mudah-mudahan pemerintah pusat terlebih BWS dan juga Provinsi Banten bisa membantu berkoordinasi untuk bisa melakukan normalisasi. Saat ini masih ada 300 kepala keluarga dan lebih dari seribu jiwa warga perumahan Priuk Damai yang menghuni tempat pengungsian darurat. Salah satunya masih didepat permukiman mereka. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ainews melaporkan.